Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan Firman Tuhan dengan judul nilai kehidupan Mari kita awali dengan membuka surat Roma Kita lihat surat Roma Pasal 12 Roma pasal 12 Ayat yang kedua Kita buka Roma pasal 12 Ayat yang kedua Di dalam nama Tuhan Yesus membaca firman Tuhan Roma 12 ayat yang kedua demikian Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah ganda Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Ayat firman Tuhan ini menekankan Menekankan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia Di dalam kehidupan kita ini kita diperhadapkan dengan dua nilai hidup Setiap saat kita diperhadapkan apakah kita mempertimbangkan memilih mengambil keputusan berdasarkan nilai duniawi atau nilai rohani Kita tahu sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk Masyarakat majemuk Kita harus bisa melihat dan memahami standar kebenaran firman Tuhan itu seperti apa Firman Tuhan tidak pernah menunjukkan satu hal yang sifatnya abu-abu Benar atau salah Hitam atau putih Tidak ada yang dikompromikan Sedangkan dalam kehidupan dunia nilai-nilai duniawi itu selalu diharapkan mencari jalan keluar Sekarang istilahnya orang mengatakan win-win solution Tapi kadang-kadang dengan konsep seperti demikian Antara benar dan salah itu menjadi kabur Setiap saat kita harus menghadapi satu pilihan Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita Bahwa ada standar yang mutlak tentang kebenaran Yang tidak dapat dikompromikan Nah saudara Waktu saya masih kecil Waktu saya masih kecil Orang-orang di kampung itu suka menggunakan istilah begini Bagi saudara yang di lingkungan Jawa Barat Sunda Orang Chinese kadang mungkin tidak tahu Tapi orang-orang Jawa itu sangat mengerti hal ini Konon Penggalan kata ini itu ada di muat dalam satu buku Kraton gitu ya Ronggo Warsito gitu ya Itu ratusan tahun yang lalu Saiki zamannya zaman edan Sekarang ini zamannya zaman gila Yang rame lungedan Kalau tidak ikut menggila Orang ketuman tidak kebagian Sesungguhnya Ini filsafat yang kadang-kadang Dihadapi oleh orang-orang sehari-hari dalam masyarakat Dimana kita diperhadapkan dengan arus budaya Trend yang seperti apa yang saat ini sedang terjadi Dan kalau kita tidak beradaptasi katanya begitu ya Kalau tidak bisa beradaptasi Tidak dapat mengikuti arus itu Ya kita mungkin akan tertinggal Atau kita mungkin akan tersingkir Atau kita akan tersisihkan Saudara Tapi apakah sebagai umat Tuhan Kita akan hanyut seperti itu Tadi dikatakan firman Tuhan mengatakan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Itu tadi filsafat Mungkin ratusan tahun yang lalu Tapi sesungguhnya firman Tuhan Sendiri sudah menuliskan Dengan bahasa yang lebih jelas Di ayat Roma 12 ayat 2 ini Ini sudah lebih awal Jangan kamu menjadi serupa Ini berbeda konsepnya dengan tadi Kalau konsep dunia Kalau tidak ikut arus Tidak akan kebagian Tidak akan mendapat kesempatan Kita akan tersisih Tersingkirkan Tapi firman Tuhan mengatakan Jangan kamu serupa dengan dunia ini Tentu ini satu hal yang tidak Mudah untuk dijalani Tapi firman Tuhan Bila menuliskan seperti ini Tentu Tuhan akan memberikan Langkah-langkah jalan Pemecahan Seperti apa Kita harus menjalani kehidupan itu Nah Kalau kita perhatikan Kehidupan dunia ini penuh dengan Cara-cara yang sangat berbeda Dengan apa yang dikendaki Tuhan Pada usia umur 20 tahun Saya itu baru mulai bekerja Sebagai guru ya Saya kuliah Umur 20 mulai bekerja Dan Saya bekerja menjadi guru Di sekolah Di mana rekan kerja itu semua Guru-guru saya Sebelumnya Dan Ada cukup Jarak Beda umur Cukup jauh antara Guru-guru saya dulu Dengan saya saat itu Yang bersama menjadi rekan kerja Itu ada saat Pertama kali saya Berhubungan Ya Berelasi dengan Orang-orang yang lebih dewasa Dalam masyarakat Sebelumnya paling berkumpulkan Dengan orang dewasa Yang lebih dewasa itu Di gereja Ya di gereja Yang orang-orang yang sudah kita tahu Seperti apa Nah saat saya pertama kali Bertemu dengan mereka Saya cukup kaget gitu ya Ternyata Ternyata apa yang dulu Saya bayangkan Oh itu guru-guru saya Seperti ini Tapi saat Sudah sama-sama jadi guru Saat Tidak di depan kelas Di ruang kantor Guru-ruang guru Ngomongnya itu Jauh berbeda Dari apa yang Sebelumnya Dibayangkan Ya Cara-cara yang mereka Ngomong Istilah-istilah mereka Perbenaran katanya Semuanya itu Begitu jauh berbeda Dan Oh seperti inilah Kehidupan Di luar Gereja Ya Hidupan masyarakat Kerja Dan sebagainya Cara-cara yang mereka lakukan Dan sebagainya Konsep-konsep Nilainya yang mereka Jalani Ternyata itu Sungguh berbeda Nah Saudara Banyak orang Ya Saat ini Mereka juga Mengikuti seperti itu Ya Cara-cara kotor Dalam meraih sukses Dalam berbisnis Ya Dalam berdagang Mereka Menggunakan Hal-hal yang mungkin Tidak seperti Apa yang Tuhan Inginkan Kita mengatakan Jangan kita Menggunakan Timbangan yang serong Jangan kita Mempunyai Apa Dua macam Batu timbangan Dan sebagainya Kalau kita baca Di kitab Amsal Dan sebagainya Atau dalam perjanjian lama Tentang hukum-hukum Musa Dan sebagainya Itu sungguh jauh Berbeda Dengan apa Yang kita lihat Sehari-hari Di masyarakat Dimana gaya hidup Relasi Perselingkuhan Seks bebas Dan segala macam Konsep-konsep Yang tidak sesuai Dengan Alkitab Itu yang sering kita lihat Ya Apakah kita Sebagai umat Tuhan Akan Hanyut seperti itu Kalau kita kembali Ke Roma Pasal 12 A2 Jangan serupa Dengan dunia Jadi kita harus Punya pandangan Kita tidak akan Seperti itu Umat Kristen Adalah Umat yang Dikhususkan Yang dipisahkan Untuk diselamatkan Artinya kita harus Berbeda Dengan mereka Tidak serupa Dengan mereka Memang ada Konsekuensinya Saudara Ya Konsekuensi Seperti yang disampaikan Orang yang tidak ikut Trend Orang yang tidak ikut Arus dunia Mungkin mereka akan Tersisih Ya Mungkin mereka Peluang untuk Maju Mungkin Bisa tidak Sebanyak orang lain Tapi Sebagai umat Tuhan Kita Harus siap Kita lihat Injil Yohanes Pasal yang ke-15 Injil Yohanes Pasal yang ke-15 Menuliskan demikian Ayat yang ke-19 Injil Yohanes Pasal 15 Ayat 19 Sekiranya Kamu dari dunia Tentulah dunia Mengasihi kamu Sebagai miliknya Tetapi Karena kamu Bukan dari dunia Melainkan Aku telah Memilih Kamu dari dunia Sebab itulah Dunia Membenci kamu Ayat ini Jelas Mengingatkan kepada kita Konsekuensi Dan itu kita Tidak perlu heran Kadang-kadang Anak-anak di sekolah Yang Mencoba Untuk Belajar dengan Jujur Mengerjakan tugas Dengan baik Patuh Dan hormat Pada guru Mungkin Dianggap oleh teman-teman Yang lain Ah kamu soalim Kamu soal begini Begitu Akhirnya Disisikan dari pergaulan Firman Tuhan Sudah mengatakan Demikian Sehingga dikatakan Mereka Akan Tidak Disukai Dikatakan Akan di dunia Membenci kamu Akan dikucilkan Alkitab mencatat Alkitab mencatat Banyak tokoh-tokoh Di Alkitab Mereka yang Hidup Menurut Jalan Tuhan Dan Tidak Mengikuti Arus dunia Tidak serupa Dengan dunia Mereka itu Dianggap Aneh Contoh kita melihat Dalam kitab Kejadian Dalam kitab Kejadian Sering kita Dengar ceritanya Kejadian Kita lihat Pasal yang kelima Belas Pasal enam Kejadian Pasal yang ke enam Disana mengisahkan Tentang Situasi Masa Nuh Hidup Ya Di ad satu Sampai Ayat yang Ke enam Disana kita Bisa melihat Bagaimana Kejahatan manusia Saat itu Kita lihat di ad yang kelima Saja ya Ketika Dilihat Tuhan Bahwa kejahatan Manusia besar Di bumi Dan bahwa Segala keceruan hatinya Selalu membuahkan Kejahatan semata-mata Enam Maka menyesalah Tuhan Bahwa ia telah Menjadikan manusia Di bumi Dan hal itu Memilukan hatinya Ya Nah Tapi kita lihat Di ad sembilan Inilah Riwayat Nuh Nuh Ada seorang Yang benar Dan tidak Bercelak Di antara orang-orang Sejamannya Dan Nuh itu Hidup Bergaul Dengan Allah Dalam setiap Kurun Waktu Masa Ada dua Pandangan Seperti itu Ada manusia-manusia Yang hidup Menurut nilai-nilai Dunia Dan ada juga Umat Tuhan Yang telah dipilih Hidup Menurut nilai-nilai Rohani Bagaimana Umat manusia Saat itu Ya Dikatakan Begitu jahat Keceruan hatinya Membuahkan Kejahatan Semata-mata Sehingga Allah Dikatakan Menyesal Telah Menjadikan Manusia di bumi Tentu ini Menunjukkan Betapa Jahatnya Manusia Saat itu Ya Kalau kita Melihat Cerita di Alkitab Bagaimana Bagaimana Mereka itu Sungguh Melakukan Apa Yang Tidak Dikendaki Tuhan Tapi Beda Dikatakan Ada Tokoh Yang Ada Saat itu Juga Nuh Dikatakan Orang Benar Tidak Bercelak Di antara Orang Sejamannya Bahkan Dikatakan Nuh itu Begitu Taat Patuh Saat kita Lihat Cerita Nuh Membuat Bahtera Dikatakan Nuh itu Patuh Tepat Seperti Apa Yang Diberitakan Tuhan Jadi Kehidupan Sangat Berbeda Sehingga Nuh itu Dianggap Aneh Belum Pernah Ada Hujan Belum Pernah Ada Ini Ngapain Bikin Bahtera Apalagi Di gunung Bahteranya Orang Membuat Pahak Perahu Tentu Didekat Sungai Dekat Laut Atau Dekat Perairan Tapi Kenapa Nuh Membuat Itu Di Atas Gunung Kalau Kita Perhatikan Inilah Kehidupan Manusia Contoh Ini Menjelaskan Bagaimana Kehidupan Orang Yang Takut Akan Tuhan Dibandingkan Orang Yang Tidak Takut Akan Tuhan Contoh Lain Kita Juga Masih Melihat Dalam Kitab Kejadian Di Pasal 39 Di Pasal 39 Disana Mengisahkan Sejarah Tentang Yusuf Tentang Yusuf Kita Lihat Kejadian 39 Dari Ayat Yang Ke 6 Kejadian Pasal 39 Dari Ayat 6 Segala Miliknya Milik Potifar Diserahkannya Pada Kekuasaan Yusuf Dan Dengan Bantuan Yusuf Ia Tidak Usah Lagi Mengatur Apa Apapun Selain Dari Makanannya Sendiri Ada Pun Yusuf Itu Manis Sikapnya Dan Elok Parasnya Kita Perhatikan Yusuf Orang Muda Di Rumah Potifar Dia Punya Karakter Apa Manis Sikapnya Karakternya Baik Anak Yang Baru Tumbuh Remaja Masih Polos Belum Mengerti Kejahatan Dia Dia Hidup Disitu Tapi Disitu Ada Istri Potifar A7 Selang Beberapa Waktu Istri Tuhannya Memandang Yusuf Dengan Berai Lalu Katanya Marilah Tidur Dengan Aku Seperti Inilah Kehidupan Zaman Sekarang Ada Orang Orang Yang Bisa Takut Akan Tuhan Hidup Dengan Sungguh Sungguh Baik Tapi Situasi Lingkungan Terlalu Dekat Di Sekitarnya Bahkan Mungkin Lingkungan Orang Orang Di Sekitar Rumahnya Di Lingkungan Tempat Kerjanya Di Lingkungan Tempat Dimana Dia Setiap Hari Ada Ada Orang Yang Begitu Sangat Amat Jahat Sebagai Seorang Perempuan Dewasa Dia Melihat Yusuf Yang Masih Polos Melingin Melakukan Hal-hal Yang Tidak Pantas Hal-hal Yang Sangat Jahat Yang Tentu Ini Secara Psikologi Pun Akan Sangat Merusak Pertumbuhan Mental Seorang Anak Muda Hal Ini Masa sekarang Pun Sering Terjadi Banyak Orang-orang Muda Setengah Bayak Yang Berkelimpahan Materi Entah Laki-laki Entah Perempuan Di Sisi Lain Masih Banyak Anak-anak Muda Yang Awalnya Masih Begitu Polos Begitu Masih Begitu Tidak Ngerti Apa-apa Tapi Karena Mungkin Kebutuhan Keinginan Materi Keinginan Seperti Teman-temannya Maka Terjebaklah Mereka Dalam Kehidupan Yang Jahat Inilah Kehidupan Nilai Dunia Mereka Tidak Lagi Mengindahkan Etika Mereka Tidak Lagi Mengindahkan Tata Kerama Dan Mereka Mengabaikan Kekudusan Hidup Kita Perhatikan Yusuf Yang Sikapnya Baik Tetapi Akan Dirusak Oleh Istri Potifar Maka Dikatakan Yusuf Ayat 9 Bagian Bawah Bagaimanakah Mungkin Aku Melakukan Kejahatan Yang Besar Ini Dan Berbuat Dosa Terhadap Allah Inilah Konsep Seorang Yang Memegang Nilai Rohani Bagaimana Mungkin Aku Melakukan Kejahatan Yang Besar Sekalipun Mungkin Saat Itu Kondisi Secara Dunia Kalau Yusuf Mau Menuruti Keinginan Istri Potifar Mungkin Status Dia Sebagai Budak Itu Akan Dapat Dilepaskan Mungkin Dia Akan Menjadi Orang Yang Berkecukupan Mungkin Dia Akan Menjadi Orang Yang Penuh Dengan Materi Yang Menyenangkan Tapi Dia Memilih Tetap Menjaga Kudus Walau Akhirnya Harus Mendekam Dalam Penjara Saudara Inilah Harga Yang Harus Dibayar Bagi Orang Orang Yang Tetap Berpegang Pada Nilai Rohani Ada Hal Yang Harus Dibayar Dan Itu Adalah Menjadi Bagian Dari Kita Mengikut Tuhan Saat Murid-murid Bertanya Tuhan Aku Mau Ikut Engkau Ikut Aku Penuh Dengan Penderitaan Engkau Akan Mungkin Diasingkan Mungkin Dikucilkan Karena Aku Untuk Meletakkan Kepala Pun Tidak Ada Tempat Tapi Kita Yang Sudah Punya Komitmen Untuk Mengikut Tuhan Maka Kita Harus Memegang Nilai-nilai Rohan Jangan Jangan Sampai Kita Baik Sore Sekalian Yang Dewasa Maupun Yang Muda Harus Tetap Bisa Menjaga Kekudusan Di Tengah Arus Hidup Yang Menawarkan Begitu Banyak Kenikmatan Dan Begitu Banyak Kelonggaran Contoh Berikutnya Kita Akan Melihat Dalam Kitab Daniel Ya Kitab Daniel Pasal Yang Kesatu Ini Sering Kita Lihat Sering Dibahas Khususnya Juga Bagi Para Anak-anak Muda Daniel Pasal Satu Kalau Kita Perhatikan Di Ayat Tiga Dan Seterusnya Disana Dikisahkan Bagaimana Raja Nebukad Nesar Itu Mengumpulkan Orang-orang Muda Orang-orang Muda Yang Berperawakan Baik Tidak Bercelah Penuh Hikmat Pengetahuan Dan seterusnya Untuk Ditambah Lagi Hikmat Kepandainya Keterampilannya Pengetahuannya Maka Mereka Diberikan Istilah Sekarang itu Training Khusus Ya Mereka Masuk Dalam Satu Pelatihan Ya Untuk Diajarkan Berbagai Macam Ilmu Pengertian Sehingga Mereka Punya Kompetensi Masuk Dalam Pekerja Di Kerajaan Di Pemerintahan Bukankah Anak-anak Menurut Zaman Sekarang Begitu Mengejar Keterampilan Berbagai Macam Pengetahuan Agar Mempunyai Satu Modal Cukup Kompetensi Kemampuan Untuk Karir Mereka Tapi Disini Kita Bisa Lihat Ya Saat Orang-orang Muda Ini Diperhadapkan Dengan Pilihan Ya Kalau kita Perhatikan Di Ayat Yang Kedelapan Ada Ayat 7 Ya Kita Buka Atau Ada 6 Ayat 6 Di Antara Mereka Itu Ada Juga Beberapa Orang Yehuda Yakni Daniel Hananya Misal Dan Azaria Pemimpin Pegawai Istana Itu Memberikan Nama Lain Kepada Mereka Daniel Dinamai Bet Sasar Hananya Dinamainya Sadrak Misal Dinamainya Mesak Azaria Dinamainya Abednego Daniel Berketetapan Untuk Tidak Menajiskan Dirinya Dengan Satapan Raja Dan Dengan Anggur Yang Biasa Diminum Raja Dimintanyalah Keberapa Pemimpin Pegawai Istana Itu Supaya Tak Usah Menajiskan Dirinya Dari Sini Kita Bisa Melihat Daniel Dan Kawan Kawannya Punya Satu Ketetapan Hati Saat Dia Diperhadapkan Ya Dengan Santapan Raja Yang Biasa Diminum Raja Dan Anggur Yang Biasa Diminum Raja Maka Mereka Ini Punya Sikap Mengambil Satu Garis Tegas Saya Tidak 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 Ikut Menajiskan Diri Kalau kita Perhatikan Ya Zaman Sekarang Ini Wah Kuliner Itu Begitu Menjamur Bisnis kuliner Begitu Menjanjikan Karena Begitu Pesat Dan Gaya Hidup Anak Muda Zaman Sekarang Selalu Ingin Mencoba Menu Makanan Yang Yang Aneh Aneh Mungkin Yang Aneh Yang Mungkin Yang Tidak Pernah Kepikir Gitu Karena Ingin Mencoba Nah Ini Daniel Dan Teman-temannya Ini Orang Buangan Namanya Orang Buangan Tentu Hidupnya Tidak Sebaik Kehidupan Para Pangeran Di Kerajaan Pola Makannya Tentu Beda Menu Yang Dihadapi Sangat Berbeda Dan Saat Mereka Diperhadapkan Dengan Segala Yang Nyaman Yang Enak Yang Mewah Apakah Tidak Punya Keinginan Kebetulan Siang Tadi Di Kebakaran Remaja Itu Saya Menyingkung Hal ini Juga Saya Tanya Ke Anak Anak Kalian Di Tempat Pesta Ini Ada Meja Satu Meja Beri Makanan Yang Begitu Lezat Makan Yang Enak Enak Di Satu Sisi Ada Meja Lain Isinya Nasi Putih Tempe Dan Ikan Asin Kalian Pilih Ke Meja Yang Mana Semua Sama Jawabannya Tidak Akan Milih Tempat Yang Nasi Putih Tempe Dan Ikan Asin Manusiawi Wajar Dan ini Kita Lihat Terjadi Pada Masa Daniel Tapi Daniel Punya ketetapan Tidak Akan Terjebak Dalam hal itu Fasilitas Dan Kemewahan Dunia Pada Pada Zaman Itu Tentunya Dengan Situasi Dan Kondisi Yang Tidak Jauh Berbeda Hanya Waktunya Tentunya Tidak Sama Seperti Sekarang Tapi Mereka Punya Ketetapan Tidak Akan Menajiskan Diri Punya Nilai Rohani Tau Persembahan Makan Yang Dipersembahkan Kepada Raja Itu Sudah Dipersembahkan Pada Berhala Dan Sebagai Umat Tuhan Walaupun Di Tengah Masa Pembuangan Yang Jauh Dari Yerusalem Tapi Mereka Punya Nilai Hidup Rohani Yang Bagus Maka Inilah Yang Dikatakan Dalam Roma Pasal 12 Ayat 2 Tadi Bagian Pertama Janganlah Serupa Dengan Dunia Bila Dunia Menawarkan Dengan Berbagai Macam Contoh Contoh Tadi Segala Hal Yang Begitu Menarik Hati Yang Begitu Goda Yang Begitu Menawarkan Begitu Banyak Kemungkinan Yang Menjanjikan Tapi Sebagai Umat Tuhan Kita Jangan Serupa Dengan Orang Dunia Itu Apa Yang Diperintahkan Tuhan Berikutnya Kalau Kita Kembali Lihat Roma 12 Ayat Yang Kedua Tadi Tetapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Kita Harus Berubah Dengan Pembaharuan Budi Sebab Kalau Seseorang Serupa Dengan Dunia Artinya Memalingkan Fokus Hidupnya Dari Kebenaran Kepada Dunia Maka Dia Akan Semakin Jauh Dari Tuhan Saat Seseorang Menjadi Serupa Dengan Dunia Saat Seseorang Menjadi Serupa Dengan Dunia Artinya Memalingkan Fokusnya Tidak Lagi Kepada Kebenaran Miring Sedikit Saja Bagi Kita Yang Belajar Vektor Berubah Sedikit Berapa Derajat Garis Vektor Akan Ditarik Menjauh Begitu Jauh Penyimpangannya Deviasinya Oleh sebab Itu Disini Dikatakan Maka Supaya Kita Tidak Serupa Dengan Dunia Berubahlah Oleh Pembaran Budi Budi Kitalah Yang Harus Diubah Pembaran Budi Itu Dengan Apa Kita Lihat Surat Titus Kitab Titus Titus Pasal Yang Ketiga Titus Pasal Yang Ketiga Ayat Yang Kelima Titus Pasal Tiga At Lima Pada Waktu Itu Dia Telah Menyelamatkan Kita Bukan Kena Perbuatan Baik Yang Telah Kita Lakukan Tetapi Oleh Rahmat Oleh Pemandian Kelahiran Kembali Dan Oleh Pembaharuan Yang Dikerjakan Oleh Roh Kudus Jadi Untuk Bisa Berubah Diri Kita Pembaharuan Budi Seperti yang digendaki Tuhan Harus Bersandarkan Roh Kudus Pembaharuan Yang Dilakukan Oleh Roh Kudus Saudara Sudah Menerima Roh Kudus Tidak Serta Merta Menjadikan Seseorang Tidak Serupa Dengan Dunia Statement Ini Bagus Sekali Setelah Menerima Roh Kudus Tidak Serta Merta Seseorang Itu Menjadi Tidak Serupa Dunia Karena Menerima Roh Kudus Itu Bukan Akhir Dari Perjalan Iman Menerima Roh Kudus Bukan Akhir Perjalan Iman Tetapi Menerima Roh Kudus Itu Akan Menolong Kita Memelihara Iman Kita Untuk Terus Bertumbuh Bertumbuh Setiap Hari Agar Kita Bisa Berpegang Pada Kebenaran Firman Tuhan Roh Kudus Bukan Ramuan Ajaib Yang Dapat Menjadikan Seseorang Robot Menjadi Orang Kristen Yang Sempurna Roh Kudus Bukan Ramuan Ajaib Yang Dapat Menjadikan Seseorang Tiba-tiba Seperti Robot Manusia Yang Sempurna Tidak Seperti Itu Tapi Roh Kudus Akan Menjadikan Seseorang Itu Terus Hidup Dan Diperbaharui Dari Waktu Ke Waktu Ada Proses Jadi Bukan Saat Terima Roh Kudus Stop Puas Sampai Situ Sebab Itu Bukan Akhir Perjalanan Iman Roh Kudus Akan Membantu Kita Mengingatkan Kita Tentang Bagaimana Mematuhi Perintah Tuhan Dan Menjalankannya Kita Lihat dulu Galatia Pasal Yang Kelima Ya Kitab Galatia Surat Galatia Pasal Yang Kelima Ayat Yang Ke Enam Belas Disini Dikatakan Galatia Pasal Lima Et Enam Belas Maksudku Ialah Hiduplah Oleh Roh Maka Kamu Tidak Akan Menuruti Keinginan Daging Sebab Keinginan Daging Berlawanan Dengan Keinginan Roh Dan Keinginan Roh Berlawanan Dengan Keinginan Daging Karena Keduanya Bertentangan Sehingga Kamu Setiap Kali Tidak Melakukan Apa Yang Kamu Kendaki 18 Akan Tetapi Jikalau Kamu Memberi Dirimu Dipimpin Oleh Roh Maka Kamu Tidak Hidup Di bawah Hukum Taurat Artinya Kita Hendaknya Bisa Memberi Kesempatan Roh Kudus Untuk Memimpin Kita Memimpin Kita Mengingatkan Akan Kebenaran Kebenfirman Tuhan Agar kita Dapat Melakukan Perintahnya Dikatakan Di awalnya Hiduplah Oleh Roh Maka Kamu Tidak Akan Hidup Menurut Kedagingan Tidak Akan Serupa Dengan Dunia Untuk Tidak Serupa Dengan Dunia Diperbaharui Dengan Roh Kudus Roh Kudus Bukan Serta Merta Menjadikan Kita Sempurna Tapi Mengangsur Angsur Bertahap Pembaharui Setiap Waktu Setiap Saat Agar Kita Dapat Melakukan Dan Menjalankan Apa Yang Dikehendaki Tuhan Sehingga Kita Bisa Menjalankan Apa Perintah Tuhan Kita Diingatkan Untuk Beribadah Diingatkan Untuk Berdoa Diingatkan Untuk Pelayanan Untuk Memberi Persembahan Dan Seterusnya Sehingga Itu Akan Mengingatkan Kita Roh Kudus Agam Hati Kita Akan Terus Bergaung Mengingatkan Saatnya Hari ini Ibadah Saatnya Kita Harus Melakukan Ini Apa Dan Seterusnya Oleh sebab itu Jangan Sampai Kita Padamkan Roh Ada Arti firman Tuhan Jangan Padamkan Roh Arti Apa Jangan Kita Mengeraskan Hati Kita Mengabaikan Apa Yang Dipisikan Tuhan Sehingga Kalau kita Diperbarui Oleh Roh Kudus Setiap Saat Setiap Waktu Maka Seperti Roma Pasal 12 A2 Tadi Yang Di bagian Bawah Kita Kembali Lihat Roma 12 A2 Di bagian Maka Kita Akan Tahu Apa Yang Menjadi Genda Allah Itu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Mana Genda Allah Mana Yang Genda Allah Dan Mana Yang Bukan Genda Allah Kita Bisa Mengenali Apa Genda Allah Genda Allah Itu Apa Agar Kita Menjadi Orang Yang Baik Yang Berkenan Kepada Kepada Allah Dan Menjadi Sempurna Nah Kita Dapat Membedakan Mana Genda Allah Tuhan Mengendaki Agar Kita Menjadi Seorang Yang Sempurna Mungkin 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 Berkata Mana Bisa Kita Sempurna Kesempurna Hanya Milik Tuhan Benar Artinya Kita Hidup Menuju Kesempurnaan Setiap Hari Setiap Waktu Diperbaharui Oleh Roh Kudus Bukan Hal Mudah Untuk Terus Menerus Bisa Mempertahankan Hidup Kita Itu Baik Untuk Mempertahankan Hidup Itu Bersih Untuk Tetap Mempertahankan Pikiran Kita Tidak Jahat Untuk Mempertahankan Omongan Kita Tidak Jahat Tidak Mudah Hanya Dengan Penyertaan Tuhan Pimpinan Tuhan Saja Kita Dapat Melewati Itu Semua Kita Akan Melihat Dalam Kitab Mika Pasal Yang Keenam Kitab Mika Perjanjian Lama Nabi-Nabi Kecil Kitab Mika Pasal Yang Keenam Ayat Yang Kedelapan Kitab Mika Pasal Enam Ayat Delapan Hai Manusia Telah Diberitahukan Kepadamu Apa Yang Baik Dan Apakah Yang Dituntut Tuhan Tuhan Daripadamu Selain Berlaku Adil Mencintai Kesetiaan Dan Hidup Dengan Rendah Hati Di Hadapan Alamu Ini adalah Sebagian Dari Apa yang Dikendaki Tuhan Kedak Tuhan Itu Banyak Apa yang Terus Dalam Alkitab Tapi Dalam Kitab Mika Ini Dicantumkan 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 Di antaranya Supaya kita dalam sehari-hari kita dapat Hidup yang adil Mencintai kesetiaan Rendah hati Dan sebagainya Karena kita tahu Tuhan mengedah kita menjadi terang dunia Menjadi terang Kristus Agar kita dapat memancarkan terang itu Di antara sekitar kita Mudah? Tidak Hanya dengan penyertaan Tuhan saja Hanya dengan Berserah kepada Pimpinan Tuhan saja Maka kita Bisa Memiliki Nilai-nilai Rohani Dalam kehidupan kita Agar kita Tidak Serupa Dengan dunia Dunia menawarkan Banyak konsep Nilai Dan Berbagai hal Tapi Sebagai umat Tuhan Mari Kita hanya Memandang Dan melihat Nilai Rohani Tidak serupa dengan dunia Perbahuri diri Dengan Roh Kudus Dan Biarlah Kita Dapat Mampu membedakan Apa yang Tuhan kendaki Sehingga kita dapat Hidup Sejalan dengan Firman Tuhan Terakhir kita membuka 2 Korintus Pasal 6 Kita lihat 2 Korintus Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-14 2 Korintus 6 Ayat 14 Janganlah Kamu merupakan Pasangan Yang tidak seimbang Dengan orang-orang Yang tak percaya Sebab Persamaan Apakah Terdapat Antara Kebenaran Dan Kedurhakaan Ataukah Bagaimanakah Terang Dapat Bersatu Dengan gelap Ayat ini Tidak hanya Berlaku Untuk Menjadi pasangan Suami istri Rekan bisnis Pertemanan Dan sebagainya Janganlah Menjadi pasangan Yang Tidak Seimbang Dengan Orang-orang Yang tidak Percaya Artinya Jangan sampai Kita Terjebak Dan Akhirnya Kita Dapat Lepas Dari Ikatan Pertemanan Persahabatan Dengan orang-orang Yang tidak Melatukan Yang dapat Membelokkan Iman Kita Dari Peratukan Sebab Yang mempujukkan Itu Sungguh Sulit Untuk Dihindarkan Kalau kita Melihat Kisah tentang Simpson Dengan Delilah Setiap Hari Dipucuk Bisa Hari ini Oh aku Kalau dipotong Rambut jalinnya Dicoba Tetap Besoknya Masih Juga Nempel lagi Begitu Seterusnya Sampai Akhirnya Dia tidak Dapat lagi Untuk Mempertahankan Diri Sehingga Simpson Menceritakan Segala rahasianya Maka Berakhirlah Tamatlah Dia Karena dikatakan Allah Meninggalkan Dia Kalau Kita Ingin Mempertahankan Kehidupan Dengan Nilai Rohani Yang Baik Maka Mari Kita Punya Konsep Tidak Seturut Dengan Dunia Seperti Ikan Laut Walaupun Dia hidup Di air Laut Yang asin Tapi Dagingnya Tetap Tawa Demikian Firman Tuhan Sore hari ini Kerja Berkat Tuhan Yesus Menyertai Kita Semua Amin Pasu